Detik-detik Fuji minta maaf ke Aliyah Masaid selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji meminta maaf kepada Aliyah Masaid. Permintaan maaf ini dilontarkan oleh adik Fadli Faisal tersebut saat menjadi bintang tamu di konten Youtube Rachel Fenya. Mengutip dari potongan video yang beredar di media sosial pada Kamis, 23 Mei 2024, Fuji meminta maaf kepada kekasih Tarik Halilintar tersebut lantaran sering dihujat oleh para penggemarnya. Itu banyak yang bilang Aliyah itu banyak dihujat perkara mungkin fans-fans aku, I'm so sorry, ujar Fuji. Fuji juga meminta agar para penggemarnya atau orang lain yang berdalih ingin membelanya untuk berhenti menghujat Aliyah Masaid. Pasalnya, ia merasa tidak enak dengan Aliyah Masaid. Makanya pleaselah fans-fans aku atau siapapun itu yang bawa-bawa nama aku untuk bela aku. Komen-komen menyerang ke dia juga. Aku juga nggak enak, terang Fuji. Permintaan maaf yang dilontarkan Fuji kepada Aliyah Masaid ini sontak menuai sorotan publik. Beragam komentar dilontarkan warganet, tak sedikit yang memuji sikap putri bungsu Haji Faisal tersebut. Cantik dan pemberani. Kamu keren Uti, padahal kamu nggak salah dan nggak nyenggol siapa-siapa, komentar warganet. Selain cantik juga baik ya Uti, timpal warganet. Padahal sama aja kamu juga dihujat terus-terusan Fuji, tapi kamu memilih meminta maaf, imbu warganet. Fuji memang cantik banget, tambah warganet. Selain itu, banyak juga warganet yang merasa jika Fuji tak seharusnya meminta maaf kepada calon menantu Lenggogini Faruk dan Anovial Asmi tersebut. Pasalnya, Fuji juga kerap menerima hujatan. Nggak perlu minta maaf. Lu aja kena sasaran nyinyiran netizen kok, komentar warganet. Ya kalau Fuji-nya emaha nggak salah apa-apa. Tahukan yang suka mempermasalahkan? Timpal warganet, selain itu sosok Fuji anti-utami atau yang akrab disapa Fuji mulai dikenal karena ketulusannya merawat gala setelah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal karena kecelakaan mobil. Banyak publik yang mengidolakan adik ipar mendiang Vanessa Angel ini. Nama Fuji pun semakin terkenal karena berpacaran dengan Tarik Halilintar. Kendati kini sudah putus dengan Tarik Halilintar, popularitas Fuji tak meredup. Namun popularitas ini bak menjadi piang bermata dua bagi Fuji. Di satu sisi ia kebanjiran Endor sebagai konten kreator karena popularitasnya. Sementara sisi lainnya, Fuji sering dikait-kaitkan oleh fansnya dengan masalah orang lain, di antaranya Aliyah Masaid dan Tisabiani. Alih-alih menikmati hal tersebut, mantan dari Tarik Halilintar ini justru merasa tersiksa. Pengakuan itu dikatakan Fuji ketika hadir di dalam podcast Rachel Fenya yang bertajuk Sleepofer, Kamis, 23 Mei 2024. Aku tuh enggak menikmati kalau misal aku lagi di bela, aku dibanding-bandingin. Atau aku lagi, tiba-tiba ada konten yang enggak ada akunya sama sekali. Tiba-tiba nama aku dibawa ke situ, kata Fuji, dikutip Tribunews, Jumat, 24 Mei 2024. Wanita berusia 21 tahun tersebut juga membantah bahwa dirinya menuai keuntungan dari ulah para. Terima kasih telah menonton!